Gembala hebat dari House of Grace di Surabaya Kita boleh bersekutu bersama-sama pagi ini Untuk belajar mengenal hati Tuhan lebih dalam lagi Shalom semua, salam sejahtera Selamat pagi yang ada di Indonesia, Asia Yang di Amerika sudah bergabung Selamat malam ada di sana Ya, puji Tuhan Australia selamat siang sudah di sana Baik, hari ini saudara kita diundang oleh sosial kita Dari House of Grace di Surabaya Untuk belajar mengenal hati Tuhan Terima kasih Pak Gembala Senior, Pak Yusuf Terima kasih Pak Renold Sinaga yang menghubungi saya Apa sih mengenal hati Tuhan itu? Justru kalau kita sebagai anak-anak Bapak di surga Mengaku anak-anak Bapak di surga Mengaku murid Tuhan Yesus Tetapi tidak merasa tidak memiliki Dan tidak mengenal hati Tuhan kita Maaf, maka kita tidak layak menyebut diri anak-anak Bapak di surga Dan murid-murid Tuhan Yesus Kenapa setajam itu? Suami istri Tidak akan disebut suami istri Kalau istri tidak bisa memiliki dan merasakan hati suaminya Atau suami tidak bisa merasa dan memiliki hati istrinya Walaupun mereka tinggal satu rumah Tidur di satu tempat tidur Tetapi kalau suami dan istri tidak pernah bisa saling memiliki hati Dan saling merasakan hati pasangannya Maaf Maka dua orang itu tidak ubahnya Maaf Seperti pelacur Dalam proses pelacuran Maaf ya Mereka melakukan hubungan persetubuhan Tapi kalau mereka Tidak bisa memiliki hati masing-masing Itu pelacuran Maaf ini tegas sekali Maka itu tidak sedikit rumah tangga kisro Rumah tangga kacau Rumah tangga berantakan Karena tidak memiliki hatinya masing-masing Catat ini baik-baik Pujian yang dibawakan Barusan tadi ini Berikanku hati Hati siapa? Hati Yesus Yang harus ada di hidup kita Bahkan saudara Dalam dunia perusahaan Dunia manajemen Itu ada teori Yang sangat alkitab ya Tadi kita mendengar Gembala senior kita Pak Yusuf Empat puluh tahun Kerja di sebuah perusahaan Wah Anak-anak muda perlu belajar loh Maaf ya Tidak sedikit Karyawan-karyawan atau staff di perusahaan Ganti-ganti perusahaan Coba sana Coba sini Karena tidak memiliki hati Di perusahaan itu Orang yang tidak memiliki hati Dalam sebuah teori manajemen Berarti orang itu gak loyal Gak setia Nah gembala senior kita ini Empat puluh tahun Tetap di satu perusahaan Kalau tidak memiliki hati Yaitu hati perusahaan itu Gak mungkin Mungkin ada yang mencibir Ngapain empat puluh tahun Ikut orang terus Mungkin ada Yang berkata begitu Nah pertanyaannya sama Ngapain kamu menikah Dengan orang yang sama Sekian puluh tahun Ayo Kalau ada yang bertanya Tentang seseorang Yang bisa bekerja sekian puluh tahun Di sebuah perusahaan Dan orang itu mencibir Ngapain kamu empat puluh tahun Di perusahaan yang sama Ada kalimat Yang lebih jelek lagi Ngapain kamu nguntungin perusahaan itu Dan kamu tetap karyawannya Nah pertanyaan ini Kita harus pakai Untuk suami istri Ngapain kamu menikah Dengan orang itu Orang yang sama Sekian puluh tahun Jawabannya Ya memang itu bagian hidupku Itu pasanganku Hatiku ada disitu Maka itu dalam Dunia manajemen Ya dunia kehidupan Selalu ada kalimat ini Selalu ada kalimat ini Segala sesuatu Yang dikerjakan Tidak dengan hati Semua orang pasti tahu kalimat ini Segala sesuatu Yang dikerjakan Tidak dengan hatinya Percayalah Percayalah Kepura-puraan Ada disitu Kalau ngerjakan apa-apa Tidak dengan hati Dan biasanya Orang seperti ini Ada istilah Wait and see Tunggu dan lihat Menguntungkan Enggak Nah Orang yang bekerja Dengan hati Itu konsep untungnya Bukan materi Sekarang suami istri Masa menikah itu Saat cari untung Dari pasangannya Kan gak mungkin Kalau menikah Mau cari untung Dari pasangannya Ya kembali lagi Pelacuran tadi Maaf Sedara Di seluruh Alkitab Seluruh Alkitab Ya Di seluruh Alkitab Konsep Hati ini Nomor satu Kalau dalam bahasa Modernnya Passion Bahasa Inggris itu ya Punya hati Passionnya apa Nah Kalau kita melihat Kebenaran ini Pantas Amsal 4 23 Jaga hatimu Lebih Daripada Segala hal Yang harus Dijaga Itu perintah Itu perintah Tuhan Yesus Mengerjakan apa saja Dengan passion Dengan hatinya Dengan hatinya Nah saudara Mari kita Masing-masing Jujur Dengan diri kita sendiri Sampai hari ini Sampai hari ini Terima kasih Filipos Sudah tayangkan di Zoom Amsal 4 23 Jagalah hatimu Dengan segala Kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar Kehidupan Jadi orang yang hatinya Tidak setia Maka yang muncul Terpancar Maaf Ya ketidak setiaan Orang yang hatinya Tidak jujur Ya Penuh Kepura-puraan Maka yang terpancar Adalah Kemunafikan Dan kebohongan Maaf Maka itu Dalam dunia Manajemen Dalam dunia Sistem kehidupan Ini Setelah ini Semua kita ketahui Lihat kalimat berikut Dalam dunia Waktu Yang akan Berbicara Waktu Yang akan Membuktikan Saya suka Kalimat itu Nah Orang Yang berani Dikuji Oleh waktu Maka Orang itu Hanya punya Satu ciri Dalam hidupnya Setia Orang yang setia Balik lagi Adalah orang Yang memiliki Hati Dari yang dia setiai Luar biasa Tuhan kita Maka itu Maka itu Konsep Alkitab Yesus Mempelai Laki-laki Gereja Mempelai Perempuan Dan di dalam Hubungan Gereja Dengan Tuhannya Itulah hubungan Suami-istri Dan dalam Hubungan Suami-istri Itu Adalah hubungan Hati Dan Kesetiaan Masalah Hati Dan Kesetiaan Ini Maka timbulah Kasih Bukan Cinta Beda Kasih Dengan Cinta Cinta Bisa Putus Kasih Nggak Bisa Putus Hebat Alkitab Nah Hari ini Dari Sosor kita House of Grace Kita Mau belajar Memiliki Hati Tuhan Itu Adalah Segala Galanya Saya ulangi Memiliki Hati Tuhan Adalah Segala Galanya Maaf Saya harus Ngomong Ini Ketika Sekian Banyak Gereja Pelayanan Itu Diukur Dengan Uang Ya Sekian Banyak Gereja Pelayanan Diukur Dengan Uang Diukur Dengan PK Persembahan Maaf Maka Kesetiaan Itu Tidak Akan Murni Saya Lahir Dalam Pelayanan Itu Tahun 70an Sampai 80 Pertengahan Ke 90 Awal Rusaknya Gereja Mulai Kenapa Dengarkan Baik-baik Tahun 70an 80an Pelayanan Musik Di Gereja Worship Leader Pemimpin Pujian Itu Tidak Ada Persembahan Tidak Ada Guru Sekolah Minggu Tidak 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 Ada Aliran Masuk Dari Amerika Karena Saya Hadir Di Peristiwa Itu Nah Aliran Ini Gereja Ini Mengajarkan Semua Harus Profesional Wah Saya Dengar Kotbah Itu Bagus Suka Betul Supaya Kelihatan Kesungguhan Nah Ternyata Kata Profesional Di Dalam Dunia Bisnis Itu Bentuknya Harus Digaji Nah Dari Situ Gereja Gereja Mulai Supaya Profesional Pemusik Digaji Maaf Ya Jangan Tersinggung Ya Jangan Tersinggung Saya Cuma Bicara Pemimpin Pujian Singer Vership Leader Guru Sekolah Minggu Mulai Digaji Gak Salah Tapi Motivasinya Jadi Lain Maka Itu Suami Istri Dalam Saling Setia Dan Saling Mengenal Isi Hatinya Tidak Boleh Ada Nilai Atau Angka Uang Atau Materi Saya Ulangi Lagi Kalau Sampai Suami Istri Selalu Kalau Bicara Uang Materi Materi Uang Apa Bedanya Dengan Pelacur Kepelacuran Maaf Covid 19 Datang Tuhan Ijinkan Tuhan Tidak Pernah Menciptakan Covid Tidak Tapi Tuhan Ijinkan Nah Dari Situ Mulai Pierre Papa Senang Sekali Kamu Andir Nah Covid Itu Mulai Memurnikan Gereja Perhatikan Baik-baik Kalimat Ini Karena Selama Covid Itu Maaf Tidak Sedikit Gereja-gereja Besar Yang Menggaji Full Timernya Dan Gereja-gereja Itu Kebanyakan Tidak Semua Beli Apartemen Apartemen Yang Studio Jadi Yang Cuma Satu Ruangan Saja Saya Tidak Ngerti Ratusan Ya Untuk Apa Nah Para Full Timer Yang Belum Menikah Boleh Tinggal Di Apartemen Itu Oh Terima Kasih Mike Ini Anak Saya Kirim Terjemahan Versi Membaca Dengan Mudah Amsal 4 23 Di Atas Segala Galanya Hati-hatilah Terhadap Yang Kau Pikirkan Karena Pikiranmu Mengendalikan Hidupmu Nah Jadi Puji Tuhan Di Indonesia Sekarang Alkitab Bahasa Indonesia Itu Kurang lebih Punya 14 Versi Terjemahan Keren Juga Tapi Tidak Bisa Ngalahkan Amerika Amerika Itu Negara Yang Alkitab Punya Ratusan Terjemahan Hanya Untuk Bahasa Inggris Tidak Puluhan Nah Ini Versi Membaca Dengan Mudah VMD Saya Baca Lagi Amsal 4 23 Di Atas Segala Galanya Hati-hatilah Terhadap Yang Kau Pikirkan Karena Pikiranmu Mengendalikan Hidupmu Wih Keren Sekali Nah Begitu Pula Hati Kita Saudara Maka Itu Perhatikan Baik-baik Oke Saya Lanjutkan Nah Waktu Covid Merajalela Gereja Tutup Ibadah Tidak Boleh Kan Tidak Ada Persembahan Waduh Saudara Tidak Sedikit Gereja Pun Tidak Bisa Bayar Kredit Atau Sewa Apartemen Apartemen Untuk Full Timernya Wah Kelabaan Ini Karena Sekian Tahun Enak Full Timer Ini Maafkan Saya Terima Persembahan Tinggal Di Apartemen Nah Begitu Covid Datang Saudara Kita Ini Enggak Biasa Lagi Dengan Dunia Sekuler Waduh Saudara Ini Ada Yang Ngomong Ini Ada Pelayan Yang Kalau Tidak Diberi Persembahan Kecewa Dan Tidak Mau Melayani Lagi Jadi Ketahuan Motivasi Pelayanannya Nah Ini Betul Bahkan Di Antara Gereja Maaf Ini Bukan Rahasia Lagi Maaf Ada Pemusik Hebat Di Satu Gereja Nah Gereja Lain Dengan Didekati Pemusik Ini Kamu Dapet TK Berapa Di Situ Ini Serius Dalam Gereja Oh Sekian Mau Nggak Kamu Gabung Dengan Kami PK Sekian Waduh Saudara Ngeri Sekali Begitu Pula Worship Leader Yang Penampilannya Wah Ya Yang Wajahnya Wah Juga Maaf Itu Jadi Rebutan Ngeri Ngeri Saudara Ngeri Maka itu Pagi ini Kita Belajar Untuk Memiliki Hati Tuhan Yesus Maka Kalau Saudara Dan saya Bisa Memiliki Hatinya Aman Hidup Kita Motivasi Bukan Uang Tadi Ya Salah Satu Anak Saya Kirim Tulisan Bagus Saya Mau Baca Ya Ini Bagus Kali Tulisan Ini Ya Dengarkan Ini Jangan Jatuh Hati Kepada Uang Hari Ini Kita Diingatkan Agar Jangan Menjadikan Uang Sebagai Berhala Yang Kepadanya Kita Harus Menggantungkan Hidup Jangan Menjadikan Uang Sebagai Penentu Segala Sikap Kita Sekali Lagi Memiliki Kekayaan Tidaklah Dosa Tetapi Jika Hati Kita Sudah Terpaut Kepada Uang Dan Menyejajarkan Dengan Tuhan Nah Ini Hal Inilah Yang Tidak Berkenan Dihadapannya Simak Cerita Berikut Ini Charles Blair Adalah Pendeta Dari Denver Amerika Ia Berhasil Membangun Calvary Temple And Life Center Gereja Terbesar Di Colorado Namun Di Awal 1974 Charles Blair Sebagai Gembala Mengalami Kebangkrutan Akibatnya Ia Dipecat Dan Menjalani Hukuman Pencobaan Setelah Diselidiki Masalah Utamanya Adalah Ia Melakukan Kecurangan Dalam Keuangan Billy Graham Pernah Menyebut There is Nothing Wrong With Man Possessing Reyes The Wrong Comes When Reyes Possesses Men Tidak Ada Salahnya Manusia Menguasai Kekayaan Kesalahan Terjadi Ketika Kekayaan Menguasai Manusia Ini tulisan Billy Graham Ini kan Nanti Koden kirim Ini ya Kalau sudah Bicara Uang Kita Bicara Hati Uang Adalah Masalah Hati Itulah Sebabnya Kita Berkali-kali Diingatkan Agar Berhati-hati Dengan Cinta Uang Alkitab Dengan Keras Menyatakan Bahwa Cinta Uang Adalah Akar Segala Kejahatan Karena Akar Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang Sebab Oleh Memburu Uanglah Beberapa Orang Telah Menyimpang Dari Iman Dan Menyiksa Dirinya Dengan Berbagai-bagai Duka 1 Timotius 6 Ad 10 Perlu Digarisbawahi Disini Alkitab Tidak Mengatakan Akar Segala Kejahatan Itu Uang Bukan Akar Segala Kejahatan Itu Cinta Uang Bukan Uang Uang Memiliki Sikap Netral Bisa Berguna Untuk Hal-hal Yang Positif Atau Negatif Tergantung Di Tangan Siapa Uang Itu Berada Kita Harus Tetap Menjaga Hati Agar Tidak Jatuh Cinta Pada Uang Karena Dimana Hartamu Berada Disitu Juga Hatimu Berada Matius 6 Ayat 21 Kita Hidup Memang Perlu Uang Tapi Janganlah Uang Menguasai Hati Kita Sebagai Orang Percaya Tetaplah Tuhan Sebagai Fokus Hati Kita Bukan Produk Dan Segala Fasilitas Surgawinya Keren Ini Saya Tahu Nulis Ini Siapa Fokus Fokus Bukan Produk Dan Fasilitas Berkat Berkat Surgawi Siapa Mencintai Uang Tidak Akan Puas Dengan Uang Dan Siapa Mencintai Kekayaan Tidak Akan Puas Dengan Penghasilannya Ini Pun Sia Siap Pengkot 5 Ayat 9 Tadi Pagi Waktu Saya Lagi Mernung Dapat Whatsapp Nah Hati Kita Itu Pusat Segala Kalanya Nah Bagaimana Cara Kita Mengetahui Isi Hati Tuhan Ya Baca Alkitab Bagaimana Suami Bisa Mengerti Hatinya Bagaimana Istri Bisa Mengerti Hati Suaminya Ya Saling Bersekutu Tiap Hari Ketemu Langsung Saling Tahu Hatinya Seperti Apa Maka Itu Sampai Sekian Tahun Menikah Kok Tetap Belum Saling Mengenal Hatinya Wadah Enggak Peres Itu Maaf Ya Nah Inilah Fakta Hidup Oke Hati Tuhan Ada Di Alkitab Pasti Ada Yang Tanya Ya Mana Kan Ayatnya Banyak Sudah Enggak Usah Alasan Kalau Rajin Baca Pasti Ketemulah Ya Kita Buka Ayat Yang Pertama 1 Timotius 2 Ayat 4 Ini Artinya Jelas Sekali Karena Apa Ada Kalimat Ini 1 Timotius 2 Ayat Yang Keempat Ini Hati Papa Kita Yom Salam Yom Papa Sang Sali Kamu Hadir Yang Menghendaki Nah Kalau Sudah Tahu Apa Gendak Istri Kita Dan Apa Gendak Suami Kita Aman Ya Begitu Pula Pimpinan Perusahaan Dengan Para Bawan Atau Karyawan Saling Mengenal Isi Keinginannya Apa Lagi Sekali Kalau Gembala Sinor Kita 40 Tahun Tetap Satu Perusahaan Ya Karena Sudah Kenal Kehendak Perusahaannya Apa Ya Diikuti Yang Yang Menghendaki Siapa Ini Papa Di Surga Apa Kehendaknya Supaya Semua Orang Diselamatkan Dan Memperoleh Pengenalan Akan Kebenaran Itu Maaf Bagi Sudara Yang rajin Doa Puasa Dengan Kalimat Aduh Saya Mau Puasa Untuk Cari Kehendak Tuhan Maaf Hari Ini Kehendak Tuhan Tidak Perlu Dicari Dengan Puasa Sebab Saya tertulis Jelas Di 1 Timotis 2 Ayat 4 Papa Itu Menghendaki Supaya Semua Orang Diselamatkan Nah Kalau Saya tertulis Jelas Begini Kehendak Papa Kita Di Surga Ngapain Dicari Pake Puasa Kelamaan Maaf Dengarkan Dua Kalimat Ini Papa Menghendaki Supaya Semua Orang Diselamatkan Tapi Yang Kita Kerjakan Kita Bangunkan Gedung Gereja Yang Megah Salah Kalimat Kalimat Pertama Kalimat Kedua Papa Di Surga Tidak Menghendaki Supaya Semua Orang Dikristankan Tidak Tapi Dia Gendaki Supaya Semua Orang Diselamatkan Loh Apa Bedanya Diselamatkan Dan Dikristankan Beda Diselamatkan Itu Dalam Bahasa Sederhana Misi Yang Penginjilan Penyelamatan Jiwa Jiwa Perintah Agung Tuhan Yesus Sebelum Dia Meninggalkan Dunia Perintahnya Pergilah Kamu Keseluruh Dunia Beritakan Injil Itu Kepada Semua Makhluk Dan Muridkan Mereka Jadikan Segala Bangsa Itu Muridku Nah Arti Kata Misi Atau Penyelamatan Itu Sederhana Mengembalikan Posisi Manusia Berdosa Sekarang Kepada Posisi Semula Waktu Manusia Dijadikan Nah Apa Posisi Manusia Waktu Pertama Kali Dijadikan Kejadian 1 26 Serupa Dan Segambar Dengan Tuhan Nah Ini Misi Jadi Supaya Yang Mengendaki Supaya Semua Orang Diselamatkan Itu Artinya Dengan Pertolongan Kuasa Ruh Kudus Dan Kekuatan Injil Ingat Roma 1 16 Aku Punya Keyakinan Yang Kokoh Di Dalam Injil Roma 1 16 Aku Punya Keyakinan Yang Kokoh Di Dalam Injil Injil Itu Kekuatan Tuhan Yang Sanggup Menyelamatkan Semua Orang Yang Percaya Wih Saya Baca ya Sebab Aku Mempunyai Keyakinan Yang Kokoh Dalam Injil Karena Injil Adalah Kekuatan Tuhan Yang Menyelamatkan Setiap Orang Yang Percaya Pertama Orang Yahudi Tetapi Juga Orang Orang Yunani Luar Biasa Itu Keyakinan Yang Kokoh Dalam Injil Maka Itu Saudara Kita Tidak Boleh Membawa Orang Beragama Kristen Jangan Jangan Kage Dulu Kalau Saya Ngomong Ini Karena Menyelamatkan Itu Beda Jauh Dengan Meng Kristenkan Oke Nah Saudara Siapa Kebenaran Itu Ingat Yonus 46 Akulah Jalan Akulah Kebenaran Jadi Hati Papa Di Surga Itu Bukan Tentang Gereja Denominasi Tentang Alat Musik Maaf Tentang LED Layar Yang Gede Lampu Lampu Kayak Bar Disko Maaf Oh Iya Tolong Saya Ini Pesan Saya Tidak Ngerti Itu Aliran Dari Mana Kenapa Banyak Gereja Sekarang Ini Kalau Lagi Pujian Sebelum Dengar Kotbah Itu Lampu Digelapkan Itu Kenapa Saya Tidak Suka Gelap Itu Lambang Setan Mau Muji Tuhan Kok Pake Gelap Gelap Kenapa Maaf Ya Saya Percaya House of Rizah Begitu Ya Pak Yusuf Maaf Saya Pernah Datang Ke Satu Gereja Akhirnya Kami Ribut Dan Ketika Saya Minta Untuk Diterangkan Lampunya Waktu Pujian Enggak Mau Lalu Salah Satu Pengurus Berkata Ya Sudah Pak Kalau Bapak Memang Tidak Suka Cara Kami Ya Enggak Usah Melayani Kami Hari Ini Sekaget Juga Yaudah Saya Enggak Melayani Saya Tapi Tetap Hadir Saya Mau Melihat Gimana Maksud Gereja Ini JLP Papa Enggak Tau Ini Atau Kamu Pindah Ke Zoom Atau Kamu Pindah Ke Instagram Ini Anak Saya Di Hal Mahera Utara Lagi Gangguan Ini Ya JLP Coba Kamu Pindah Ya Papa Enggak Tau Mungkin Sinyal Di Daerah Mu Atau Apa Pak Iyan Hendarto Senang Sekali Kodin Ketemu Kamu Disini Nah Jadi Tolong Ya Sudara Apa Sih Maksudnya Kalau Lagi Memu Jitong Lampunya Digelap Itu Kenapa Sampai Saya Bilang Berkata Begini Kalau Sudara Keberatan Bayar Restrik Saya Bayar Asal Terang Ini Nah Maaf Ya Sudara Nah Motivasi Itu Jadi Yang Tuhan Ingin Yang Dia Gendaki Menyelamatkan Semua Orang Untuk Memperoleh Pengenalan Kepada Kebenaran Itu 1 Timotis 2 4 Ya TSI Saya baca TSI Terjuman Serenana Indonesia Dan Sebagai Penyelamat Dia Menginginkan Agar Setiap Orang Diselamatkan Wah keren Sebagai Penyelamat Sevir Juru Selamat Dia Menginginkan Agar Setiap Orang Diselamatkan Dan Mengenal Ajaran Benar Tentang Kristus Puji Tuhan Untuk Itu Nah Ini Hati Papa Kita Di Surga Matius 14 Ayat 14 Ini Hati Yesus Matius 14 Ayat 14 Maka Itu Kalau Kita Bisa Mengenal Hatinya Maka Kita Pasti Hidup Menyenangkan Dia Matius 14 Ayat 14 Ketika Yesus Mendarat Ia Melihat Orang Banyak Yang Besar Jumlanya Maka Tergerak Lah Hatinya Oleh Belas Kasian Compassionate Ini dia Compassion Kata itu Muncul Disini Maka Tergerak Lah Hatinya Oleh Belas Kasian Kepada Mereka Dan Ia Menyembuhkan Mereka Yang Sakit Nah Mari Kita Tanyakan Bagaimana Hati Kita Terakhir Terakhir Ini Bagaimana Puji Tuhan Kalau Saudara Dan Saya Masih Memiliki Hati Belas Kasian Tuhan Yesus Ada Di Hidup Kita Puji Tuhan Wah Ini Ada Komen Bagus Gereja Melakukan Imitasi Konser Musik Dunia Yang Penuh Glamour Komen Di Instagram Saya Betul Saudara Ini Mengerikan Sekali Yang Seharusnya Garam Dunia Ada Di Dunia Gereja Menggarami Dunia Seharusnya Tapi Si Lucifer Menang Dunia Sekarang Masuk Kedalam Gereja Mike Terima kasih Ini terjumat Amplified Bible Who Wishes All Men To Be Safe And Increasingly Naik terus To Perceive Ya And Recognize And Discern And Know Precisely And Correctly The Divine Truth Amplified Nyatajam Jadi Papa Di Surga Itu Sangat Berharap Mengendaki Semua Manusia Diselamatkan Lalu Bertumbuh Ya Lalu Makin Dalam Makin Menyadari Makin Mengerti Makin Mengenal Dengan Jelas Dan Teliti Secara Sempurna Kebenaran Itu Nah Jadi Suara Yang Punya Kitab Bahasa Inggris Cari Yang Amplified Bible Ya Oh Puji Tuhan Anak Saya Dari Taiwan Nadir Jawa Ni Hao Jensen Jadi Kalau Kita Mau Memiliki Hati Tuhan Dan Bisa Memiliki Hati Tuhan Percayalah Tuhan Akan Menolong Kita Bagus Senang sekali Bapak Kamu hadir Ya Nah Ini baca Amplified Lagi Matius 14 At 14 When he went Assured And saw A great Strong Of people Wow Berjubel Orangnya He had Compassion Pity And Deep Sympathy Nah Amplified Lihat Jadi Tidak Cuma Compassion Tapi Rasa Belas Kasian Yang Dalam Dan Simpati Yang Dalam For Them And Cure Their Sick Dan Menyembuhkan Yang Sakit Nah Itulah Hati Yesus Maka Itu Mulai Hari Ini Ayo Kita Percaya Betul Betul Rencana Tuhan Luar Biasa Atas Hidup Kita Miliki Hati Itu Jadi Setiap Kali Saudara Dan Saya Melihat Orang Setiap Kali Melihat Orang Harus Timbul Sesuatu Belas Kasian Untuk Orang Itu Hari Minggu Yang Lalu Ini Ada Kisah Yang Ya Cukup Luar biasa Saya Dengan Istri Saya Dan Berapa Anak Anak Kami Diundang Di Satu Gereja Di Daerah Muara Karang Jakarta Pas Kami Mau pulang Keluar Dari Gereja Menuju Ke Mobil Ya Tiba-tiba Saya Melihat Seorang Di Sebelah Kiri Saya Nah Ternyata Dia itu Bukan Security Atau Satpam Di Gereja Itu Tapi Dia itu Membantu Omnya Yang Sudah Sekian Tahun Jadi Security Di Gereja Itu Rokudus Gerakkan Hati Saya Untuk Menyapa Namanya Ipin Saya Tanya Nah Berapa Pengurus Gereja Ikut Keluar Bersama Saya Mereka Heran Kok Saya Nyapa Terus Sekarang Rokudus Gerakkan Saya Minta Nomor Telepon Sudara Akhirnya Saya Dapat Nomor Telepon Nah Dalam Perjalanan Menuju Ke Tempat Lain Saya WA Dia Dia Kaget Karena Rokudus Pesan Sesuatu Dan Saya Sampaikan Kepada Dia Sampai Kemarin Dia Masih Kontakt Dengan Saya Karena Dia Terheran Terkagum Kok Bisa Nah Ini Sudara Yang Kita Harus Lakukan Tiap Kali Melihat Orang Apa Motivasi Kita Nah Itulah Hati Yesus Misi Hatinya Adalah Untuk Jiwa-jiwa Harus Sekian Banyak Fasilitas Dan Kapasitas Hidup Kita Ayo Kita Gunakan Untuk Menyenangkan Tuhan Melakukan Gendaknya Yaitu Menyelamatkan Sebanyak Banyaknya Orang Itu Hatinya Tidak Yang Lain-lain Fokus Kepada Keselamatan Jiwa-jiwa Bukan Meng Kristankan Bukan Inilah Tuhan Kita Yang Luar Biasa Hatinya Yang Berikut Mari Kita Buka Roma Fasal 11 Mulai Ayat 25 Roma 11 Mulai Ayat 25 Roh Kudus Menolong Kita Untuk Menyelamatkan Ini Wow Ivan Sarunda Yang Lama Ini Papa Enggak Ketemu Ya Wera Dari Wari Adir Dari Nabi Rih Puji Tuhan Ya Anda Roma 11 Mulai 25 Ya Bentar Ya Lagi Sumpan Ayo Kita Baca Ini Lihat Judulnya Ya Judulnya Menarik Sekali Penyelamatan Israel Amen Ini Pak Guru Amen Penyelamatan Israel Roma 11 Ayat 25 Sebab Sudara Sudara Supaya Kamu Jangan Menganggap Dirimu Pandai Jadi Supaya Enggak Sombong Ya Maaf Saya ulangi Lagi Sebab Sudara Sudara Supaya Kamu Jangan Menganggap Dirimu Pandai Berarti Jangan Sombong Kapan Kita Menganggap Diri Kita Pandai Ketika Kita Tidak Mengetahui Hati Tuhan Ini Oke Makasih Mike Misi Sama Dengan Menjalankan Iman Sesuai Injil M M I S I Menjalankan Iman So Injil Itu Misi Nah Kalau Saudara Dan Saya Tidak Bisa Mengenal Tidak Bisa Mengetahui Hati Tuhan Kita Ini Sombong Oh Siap Nak Selamat Pelayanan Di Lapas Merah Mata Woy Darah Mana Itu Lapas Merah Mata Kok Baru Dengar Hari Ini Selamat Melayani Kapan Kita Dicap Sombong Ketika Kita Tidak Bisa Mengetahui Hati Tuhan Lihat Ya Saya Baca Lagi Sebab Sudara Sudara Supaya Kamu Jangan Menganggap Dirimu Pandai Aku Mau Agar Kamu Mengetahui Rahasia Ini Jadi Ada Rahasia Dan Rahasianya Itu Adalah Hati Tuhan Sebagian Dari Israel Telah Menjadi Tegar Keras Kepala Melawan Tuhan Tapi Ada Batasnya Kapan Kesayangan Tuhan Ini Gak Keras Kepala Gak Tegar Tengkuk Lagi Sampai Nah Ada Batasnya Sampai Jumlah Yang Penuh Dari Bangsa Bangsa Lain Telah Masuk Masuk Kemana Masuk Keselamatan Nah Untuk Mempermudah Saya Menggunakan Bahasa Bisnis Export Import Ternyata Ternyata Di Surga Punya Angka Kuota Tau Kata Kuota Nah Kalau Kuotanya Terpenuhi Maka Semuanya Terbuka Tapi Kalau Kuotanya Tidak Tercapai Ya Sudah Jadi Hati Bapak Di Surga Itu Mau Menyelamatkan Semua Orang Israel Tapi Ada Kuota Yang Harus Dipenuhi Dulu Kalau Kuota Ini Tidak Terpenuhi Maka Gagal Misi Kekal Tuhan Secara Khusus Untuk Bangsa Israel Roma 11 25 Yang Baru Gabung Ini Lah Siapa Yang Tuhan Harapkan Untuk Memenuhi Kuota Ini Ternyata Yang Tuhan Harapkan Supaya Kuota Injil Ini Terpenuhi Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Saudara Dan Saya Sebagai Gerejanya Sebagai Murid-muridnya Dan Mempelai Perempuan Maka Itu Terima Kasih Pak Yusof Pak Sinaga Yang Memberikan I Apa Tema Hari Ini Kita Belajar Ini Hati Misi Jadi Kalau Gereja Gagal Memenuhi Kuota Ini Gagal Semua Rencana Tuhan Aduh Ngeri Sekali Lanjut Ayat 26 Dengan Jalan Demikian Dengan Jalan Apa Gereja Memenuhi Kuota Injil Ini Seluruh Seluruh Akan Diselamatkan Seperti ada Tertulis Dari Sion Akan Datang Penebus Ia Akan Menyingkirkan Sekala Kefasikan Daripada Yaakob Dan Inilah Perjanjianku Dengan Mereka Apabila Aku Menghapuskan Dosa Mereka Tapi Masalahnya Di Ayat 28 Mengenai Injil Nah ini Israel Itu Seterunya Tuhan Seterun Paulus Tidak Menulis Musuh Musuh Itu Masih Lebih ringan Daripada Seterun Mengenai Injil Israel Itu Seterunya Tuhan Tapi Ini Yang Apa Ya Membuat Hati Kita Ini Ternyum Mengenai Injil Israel Itu Seterunya Tuhan Oleh Karena Kamu Lah Saya Pertama Kaget Baca Ini Kok Karena Saya Karena Saudara Israel Itu Seterunya Tuhan Ya ampun Nanti Saya Terangkan Tetapi Mengenai Pilihan Mereka Itu Adalah Kekasih Tuhan Oleh Karena Nenek Moyam Wow The Message Makasih Mike I Want To Lay All This Out On The Table As Clearly As I Can Wah Ini Frasa Dalam Bahasa Inggris Ya Bagus Sekali Tunggu Dulu Mike Ya Saya Mau Baca Ayat 25 Tadi I Want To Lay All This Out On The Table As Clearly As I Can Jadi Dibuka Apa Adanya Di Meja This Is Complicated Ini Sangat Ribet Ruet It Would Be Easy To Mis Interpret What's Going On Ini Bisa Salah Dalam Interpretasi Apa Yang Serang Terjadi And Aroganly Assume That You Are Royalty And They Are Oh Kepotong And They Are Kepotong Ayat Itu Nah Jadi Luar Biasa Rahasia Injil Ini Yang Kita Harus Tahu Saudara Karena Kalau Kita Tidak Tahu Kita Dianggap Sombong Amplifiednya Lest You Be Self Opinion Opinion Tate Wise In Your Own Consist Aduh Enggak Enggak Menganggap Kamu Paling Berhikmat I Do Not Want You To Miss This Hidden Truth Aku Enggak Ingin Kamu Surah Surah Kehilangan Misteri Yang Tersembunyi Ini A Hardening Insensibility Kegerasan Hati Israel Penolakan Israel Has Befallen A Part Of Israel Ini Yang Menyedihkan Sekali Saudara Tuhan Kita Mau Kita Mengerti Saya Ceritakan Begini Dengan Ringkas Ada Satu Keluarga Punya Anak Tunggal Dan Keluarga Ini Sangat Kaya Lebih Daripada Konglomerat Apapun Juga Berarti Warisannya Ini Jatuh Ke Anak Satu Satunya Tapi Enggak Tahu Bagaimana Anak Ini Berontak Membelot Bahkan Memusuhi Bapaknya Sedih Hati Bapaknya Ini Karena Anak Satu Satunya Satu Hari Orang Kaya Raya Ini Melihat Ada Banyak Anak Anak Dari Tetangga Tetangga Di Sekitar Rumah Mereka Banyak Lalu Orang Kaya Ini Panggil Anak Anak Tetangga Satu Persatu Wow Jadi Banyak Dan Orang Kaya Raya Ini Membagikan Kekayaannya Ini Ke Anak Anak Itu Semuanya Sudara Ketika Sudah Begitu Banyak Anak Anak Orang Lain Yang Dapat Warisan Itu Bapak Ini Masih Ingat Anak Tunggalnya Anak Aslinya Itu Yang Lari Masih Ingat Lalu Dia Bilang Kepada Anak Anak Tetangga Yang Sudah Dapat Banyak Tolong Tolong Kalian Cari Teman 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 Yang Lain Suruh Kesini Ayo Sebanyak Banyaknya Nanti Aku Bagi Juga Kekayaanku Ini Seperti Aku Bagi Ke Kamu Nah Kalau Jumlanya Sudah Cukup Anak Teman Teman Yang Lain Itu Kamu Ajak Kesini Dan Menerima Semuanya Aku Akan Cari Anak Gandungku Yang Hilang Itu Tapi Jumlahnya Harus Penuh Dulu Sudah Bayangkan Jadi Papa Di Surga Sampai Hari Ini Ya Saya Pakai Istilah Anak Muda Hatinya Masih Galau Hatinya Masih Merana Hatinya Masih Hancur Dan Sedih Karena Anak Itu Yang Karena Nenek Moyang Dapat Kasih Karunia Tapi Gara-gara Injil Anak Itu Jadi Seterunya Tuhan Wih Ngeri Sekali Saudara Kalau Kita Memperhatikan Firman Ini Betapa Jahatnya Kita Kalau Saudara Dan Saya Sebagai Anak Tetangga Dikasihi Lalu Kita Dapat Warisan Yang Luar Biasa Dan Kita Egois Tidak Mau Berbagi Untuk Teman-teman Kita Sosor Kita Yang Lain Yang Masih Merana Hidupnya Inilah Hebatnya Misi Itu Ini Hebatnya Roma Sebelas Itu Wih Maka Itu Mulai Hari Ini Ya Jangan Berkata Sulit Untuk Menginjil Yang Berkata Sulit Untuk Menginjil Karena Saudara Mau Mengkristengkan Orang Memindahkan Orang Itu Wah Itu Bisa Ribut Apalagi Di negara Kita Seperti Ini Enggak Tuhan Maunya Menyelamatkan Bukan Mengkristengkan Bedakan Itu Maka Maka Itu Hari Ini Saudara Kalau Saya Punya Gambaran Lain Lagi Bapak Ini Sedang Ada Di Bintir Jurang Tangan Kanannya Sedang Pegang Anak Tunggalnya Ini Waduh Ini Anak Mau Masuk Jurang Tapi Bapaknya Dengan Sekuat Tenaga Tangan Kanannya Itu Tarik Anak Ini Nah Tangan Kirinya Nah Saya Harap Ilustrasi Ini Akan Menolong Saudara Satu Satunya Cara Supaya Anak Ini Enggak Masuk Jurang Karena Dipegang Pakai Tangan Kanannya Maka Tangan Kiri Papanya Ini Harus Ada Sekian Banyak Manusia Yang Menarik Bisa Bayangkan Tangan Kanan Ngangkat Anak Yang Ada Di Pinggir Jurang Satu Satunya Cara Maka Tangan Kiri Bapaknya Ini Harus Ada Yang Megang Makin Banyak Yang Megang Tangan Kirinya Maka Orang Orang Itu Mudah Untuk Menarik Si Bapak Dan Kalau Bapaknya Bisa Ditarik Lewat Tangan Kiri Yang Orang Banyak Harus Narik Maka Anak Nya Akan Selamat Izinkan Saya Menceritakan Ini Sejak Tahun 72 1972 Ketika Pertama Kali Tuhan Memanggil Saya Untuk Menjadi Rekan Sekerjanya Sampai Sampai Hari Hari Ini Tahun Ini Tahun 51 Saya Menjadi Penginjil Menjadi Hambat Tuhan Saya Lihat Saya Tidak Pernah Membangun Satupun Gedung Gereja Maaf Kalau Suruh Bangun Ya Mampulah Karena Sekian Banyak Orang Yang Kenal Saya Kenapa Ya Karena Roma 11 Ini Saya Bisa Merasakan Kesedihan Hati Papa Merananya Hatinya Galahnya Hatinya Karena Anaknya Ini Belum Bisa Diselamatkan Nunggu Saudara Dan Saya Untuk Tarik Tangan Kirinya Kuotanya Harus Terpenuhi Baru Keselamatan Itu Akan Sampai Kepada Israel Nah Disitulah Penggenapan Seluruh Janji Kekal Itu Terjadi Maka Dengan Berita Hari Ini Tidak Ada Seorang Pun Di Antara Kita Yang Ignore Masa Bodoh Dengan Misi Penyelamatan Semua Orang Bukan Meng-Kristankan Semua Orang Kenalkan Kebenaran Dan Yohanes 8 Menjanjikan Kalau Kebenaran Sampai Kepada Kamu Semua Maka Kebenaran Itu Akan Memerdekakan Kamu Saudara Tidak Kerinduan Tuhan Atas Kehidupan Kita Semuanya Terima Kasih Bapak Kau Membawa Kami Pada Pengenalan Dan Pengertian Yang Luar Biasa Berikan Berikan Kuh Hatimu Kalau Saudara Dan Saya Punya Hati Yesus Punya Hati Bapak Di Surga Maka Hatinya Adalah Menyelamatkan Manusia Manusia Berdosa Mengembalikan Posisi Manusia Berdosa Sekarang Kepada Posisi Manusia Pertama Waktu Dijadikan Ada Komen Dari Salah Tiga Penginjilan Akan Selalu Mengalami Kesulitan Jika Dilakukan Motivasinya Harus Berbendera Gerija Tertentu Betul Sehingga Orang Yang Belum Percaya Sulit Untuk Melihat Yesus Dalam Diri Orang Percaya Tersebut Nah Ini Masalah Saya Akan Tutup Dengan Cara Penginjilan Yang Paling Gampang Kembali Ke Matius 14 Ini bagian Terakhir Saya Akan Lanjut Ayat 15 Tadi Kan Sudah Ayat 14 Jadi Enggak Enggak Susah Ya Matius 14 Ayat 15 Enggak Susah Betul Gampang Dan Saya Sudah Lakukan Ini 51 Tahun Ini Saya Cuma Cerita Ya Sampai Hari Ini Saya Belum Pernah Nginjil Ditolak Orang Belum Pernah Dan Saya Percaya Enggak Akan Pernah Karena Ini Penginjilan Dengan Hati Yesus Bukan Penginjilan Gaya Eropa Maaf Loh Ya Penginjilan Gaya Eropa Itu Membawa Nama Gereja Maka Itu Lihat Indonesia Rusak Sampai Hari Ada Gereja Gereja Suku Nah Maka Itu Di Wilayah Indonesia Ini Sudah Diplot Diplot Apa ya Dikuasai Oleh Organisasi Organisasi Misi Eropa Wah Yang Paling Kuat Itu Misi Jerman Saudara Masuk Ke Indonesia Ini Lihat GKE Kalimantan Tengah Gak Bisa Yang Lain Masuk Lihat Yang Katolik Roma Gak Bisa Yang Lain Masuk Lihat Yang Dari Jerman Selatan Dari Wuppertal Gereja Gereja Suku Itu Yang Pakai Nama Maaf Ya Ya Gereja Suku Masih Injili Menasa Masih Hal Mahera Masih Injili Sangir Talaut Masih Injili Oh Macem-macem Hal Mahera Semuanya Itu Pengkota Pengkotaan Bendera Itu Calanya Gereja Eropa Nginjil Di Indonesia Zaman Dulu Kita Tidak Boleh Oke Rok Matius 14 Saya cepat Bagian terakhir Terima kasih Tuhan Menjelang Malam Terus Sekian Banyak Orang Dilayani Tuhan Yesus Menjelang Malam Murid-muridnya Datang Kepadanya Dan berkata Guru Tempat ini Sunyi Dan hari Sudah mulai Malam Suruh Orang Banyak Itu Pergi Supaya Mereka Dapat Membeli Makanan Di Desa Desa Suruh Motivasi Murid-murid ini Walaupun Berkatanya Halus Mereka Itu Tidak Mau Repot Kenapa Tidak Mau Repot Karena Mereka Kenal Gurunya Itu Yaitu Tuhan Yesus Itu Hobinya Suka Memberi Orang Makan Nah Soalnya Ingat Kisah Ini Yang Makan 5.000 Laki-laki Belum Istri Mereka Belum Anak-anak Mereka Belum Orang Tua Mereka Belum Yang Perempuan Perempuan Single Ini Kalau Di Total Bisa 30.000 Lebih Orang Nah Siapa Enggak Ribet Kalau Suruh Beri Makan Mereka Semua Segitu Banyak Tempat Ini Sunyi Hari Sudah Mulai Malam Gak Ada Makanan Gak 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 Jawab Yesus Nah Jawab Yesus Ini Yang Harus Dimotivasi Kita Penginjilan Hari Ini Tetapi Yesus Berkata Kepada Mereka Jangan Suruh Mereka Pulang Nah Baca Kalimat Ini Jadi House Of Grace Pakai Perintah Tuhan Yesus Ini Termasuk Semua Kita Yang Ikut Belajar Kamu Harus Memberi Mereka Makan Jangan Bantah Jangan Debat Jangan Diskusi Beri Mereka Makan Ini Yang Saya Kerjakan Selama 51 Tahun Ini Memberi Orang Makan Kenapa Matius 4 Cepat Ayat 2 Dan 3 Kenapa Harus Diberi Makan Puji Tuhan Vivian Sudah Jalan Kesuku Badui Betul Bantu Ekonomi Mereka Makan Matius 4 Ayat 2 Dan 3 Ini Ngerinya Kalau Gereja Tidak Memberi Makan Orang Kalau Gereja Bermisi Dengan Motivasi Yang Salah Bertopat Maka Itu Lihat Maaf Ya Saya Harus Ngomong Bencana Alam Dimana Mana Gereja Datang Tapi Mbok Yau Saya Pakai Bahasa Jawa Mbok Yau Jangan Pakai Nama Gerejamu Gitu Loh Lihat Kasus Terakhir Bantuan Belum Datang Yang Cihanjur Itu Nama Gereja Gede Gede Datang Duluan Ya Ribut Dan Dan Setelah Berpuasa 40 hari Dan 40 malam Akhirnya Laparlah Yesus Puji Tuhan Tuhan Yesus Bisa Merasa Lapar Seperti Kita Tapi Masalahnya Lihat Etika Lalu Datanglah Si Pencoba Itu Wih Firman Ini Memotivasi Saya Kuat Mengenal Hati Papa Di Surga Dengar Baik Baik Hanya Ada Satu Cara Ya Hanya Ada Satu Cara Membuat Iblis Pulang Kampung Gak Ada Di Dunia Ini Lagi Satu Cara Saja Membuat Iblis Gak Punya Kerjaan Hanya Ada Satu Cara Saja Penjara Bisa Berubah Jadi Mall Kantor Polisi Jadi Cafe Pengadilan Jadi Hotel Hanya Ada Satu Cara Saja Jangan Ada Orang Lapar Di Dunia Selama Masih Ada Orang Lapar Maka Setan Tetap Akan Ada Di Muka Bumi Ini Baca Lagi Matius 4 Ayat 2 dan 3 Kalau Yang Lapar Tuhan Yesus Setan Berani Datang Apalagi Yang Melapar Model-model Kita Begini Setannya Gede-gede Ngerti ya Itilah Sekolah Minggu Ini Maka Ketika Gereja Sibuk Doa Keliling Pakai Banner Kencerotan Minyak Anggur Perjamuan Goblok Ngapain Setan Diusir Pakai Barang Begituan Stop Hari Ini Lakukan Perintah Yesus Di Matius 14 Ayat 16 Kamu Harus Memberi Mereka Makan Dan Makanannya Dengan Tiga Roti Lukas 11 Ayat 5 Pinjamkanlah Kepada Kami Tiga Roti 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 Pertama Untuk Rohnya Roti Kedua Untuk Jiwanya Mentalnya Roti Ketiga Untuk Fisiknya Lukas 11 Ayat 5 Dan 6 Pinjamkan Kepada Kami Tiga Roti Ini Cara Kita Memberi Makan Maka Itu Saya Bergerak Di Bidang Pendidikan Supaya Mentalnya Diberi Makan Bergerak Di Bidang Kesehatan Supaya Fisiknya Dikenyangkan Maka Kalau Gereja Melakukan Misi Setan Nganggur Dan Pulang Kampung Ayo Kita Lakukan Terus Gimana Kalau Kita Tidak Punya Ya Minta Tuhan Kalau Punya Ayo Kita Sama Sama Melakukannya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Dan Tidak Ada Alasan Lagi Sekali Untuk Kita Tidak Mau Punya Hati Yesus Hati Misi Itu Hati Papa Kita Di Surga Haleluya Ayo Malah hari ini Sibuk Kita Bukan Sibuk Dengan Renovasi Aduh Gereja sekarang itu Renovasi Terus WC Bagus Direnovasi Bangku Masih Bagus Beli Baru Renovasi AC Renovasi Alat Musik Maaf Nabisin Duit Yang Punya Tuku AC Punya Tuk Polat Musik Minta Maaf Betul Ini ada komen Orang dunia Tidak Baca Alkitab Tapi Mereka Lihat Gaya Hidup Kita Betul Terima kasih Untuk Tulisan Yang Bagus Ini Nggak Mungkin Mereka Baca Alkitab Betul Ministry Tiga Roti Ya Dari Taipe Nulis Ini Puji Tuhan Jadi Siap Ya Kita Memberi Makan Tiga Roti Makanan Rok Makanan Jiwa Makanan Tubuh Semua Kita Ada Karena Tuhan Yesus Menyediakan Jangan lupa Roma Sebelas Tadi Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Shalom Saya Kembalikan Kepada Bapak Kembala Yusuf